Halo sahabat mombi, kura-kura adalah salah satu jenis hewan reptil. Kali ini kita berkreasi membuat kura-kura dari plastisin yuk. Sebelum mulai, kita siapkan dulu plastisin warna hijau, hitam, biru, dan sebuah penggaris. Pertama, ambil plastisin warna biru dan buatlah bola besar. Pipihkan bola besar itu, tapi jangan terlalu tipis. Lalu, ambil plastisin warna hijau dan buatlah bola kecil. Ambil lagi plastisin warna hijau dan buatlah bola yang ukurannya lebih kecil. Pipihkan dan bentuk menjadi segitiga sama kaki. Buatlah segitiga sama kaki ini hingga berjumlah 4 ya. Setelah itu, ambil plastisin warna hijau lagi dan buatlah bola yang lebih kecil. Pipihkan dan bentuklah menjadi segitiga sama kaki. Sekarang, kita tempelkan semuanya yuk. Ambil plastisin warna biru yang menjadi tempurung kura-kura. Lalu, tempelkan bola hijau yang paling besar di bagian depan. Ini akan menjadi kepalanya. Kemudian, tempelkan segitiga sama kaki di bagian kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Ini akan menjadi keempat kakinya. Selanjutnya, tempelkan segitiga sama kaki yang paling kecil di bagian belakang. Ini akan menjadi ekornya. Lalu, buatlah dua bola yang sangat kecil dari plastisin warna hitam. Dan tempelkan di kepala kura-kura sebagai matanya. Terakhir, ambil penggaris dan buat garis-garis tipis supaya terlihat seperti tempurung kura-kura. Terakhir, ambil penggaris dan buat garis-garis tipis supaya terlihat seperti tempurung kura-kura. Wah, plastisin kura-kura kita sudah jadi nih. Mudah kan? Kamu bisa mencoba membuatnya di rumah ya. Sampai bertemu di video kreasi plastisin Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!